Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua Bapak-Ibu yang saya hormati Hari ini kita kembali bertemu di ruang sungai ini dalam rangka melanjutkan diskusi kita mengenai makalah-makalah yang telah Bapak-Ibu buat jadi saya minggu lalu belum tidak sempat saya masukkan atau apakah jalan diskusinya atau tidak karena ada kegiatan yang tidak bisa memungkinkan saya untuk bersama-sama dengan Bapak-Ibu saya kira meskipun sebenarnya saya tidak ada, Bapak-Ibu tetap bisa melakukan kegiatan-kegiatan di LMS atau melalui inisiatif kepala suku di Indonesia itu saja nanti teknisnya kalau ke depan sekiranya saya berhalangan tetap Bapak-Ibu membuat kegiatan ini kan saya kira orang dewasa semua kita masuk pembelajaran orang dewasa ada tidak ada guru tetap bisa jalan pembelajaran kita sudah skenario kan materi-materinya saya kira dengan itu kita bisa mencapai tujuan dari mata kuliahnya baik Bapak-Ibu saya kira saya persilakan saja diatur siapa yang akan tampil siapa yang akan menjadi moderator dan mohon maaf juga karena saya aktif di dua layar ini kebetulan pada saat sekarang saya juga mendampingi guru-guru calon guru profesional ada kegiatan PPG harus mendampingi juga dan saya harus aktif di dua layar ini tidak bisa maksimal juga bergabung mencermati kegiatan diskusi kita disini dengan kondisi COVID ini membuat jurus mengelak ini tidak kurang sedikit saya kehilangan jurus mengelak itu karena orang tidak harus berada di satu tempat untuk satu kegiatan orang bisa berada di satu tempat untuk beberapa kegiatan kalau konsekuensi dari pembelajaran daring dulu kita bisa mengelaknya saya mengajar di S3 tukar saya mendampingi PPG semakin sekarang sudah bisa kalau masih bisa kita online ya masih bisa saya kira begitu Nisma mungkin kepada suku bisa mengatur siapa yang harus tampil nanti kita cermati bersama kita coba memberikan masukan-masukan atau kekritikan-kritikan terhadap maka yang disajikan kira-kira di bagian penantar dari saya persilakan kepada Bung Isma untuk mengatur ya Pak, terima kasih banyak atas kesempatan diberikan uang ya Assalamualaikum Wr. Wb dan selamat pagi hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita terkait tokoh-tokoh kewirausahaan di mana pertemuan yang lalu sudah presentasi dan sekarang kita melanjutkan kepada Bapak Sumitra untuk memberikan penjelasan terkait tokoh kewirausahaannya itu Bapak Muhammad Yunus ya Pak Sumitra dengan hormat disilakan Pak Sumitra oke terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb yang saya hormati Pak Dr. Muhammad Syukur MSI sebagai dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan sosial dan yang saya banggakan teman-teman angkatan 2021-2022 yang sempat hadir di ruang jumitin pada pagi hari ini saya langsung saja yang apapun yang menjadi topik pembahasan saya pada hari ini yaitu pemikirannya Muhammad Yunus yaitu pejuang pemberantah kemiskinan melalui keuangan mikro ataupun Gremen Bank seorang Muhammad Yunus ini lahir pada tahun 1940 di Citagon, Bangladesh tapi sebelumnya saya akan memaparkan sekilas terkait dengan Muhammad Yunus ini Muhammad Yunus ini adalah seorang yang latar belakang keluarganya itu sudah kaya memang seorang bangkir yang orang tuanya itu adalah pengusaha mutiara dan beliau ini secara pendidikannya sudah menjadi seorang profesor di Amerika Serikat sana ada pun cara pandang beliau ini terkait dengan kemiskinan ataupun kenapa beliau ini dikatakan sebagai pejuang pemberantah pemberantah kemiskinan melalui keuangan mikro karena beliau ini punya keresahan melihat bagaimana percaturan perekonomian dan yang berakibat pada kemiskinan masyarakat di Bangladesh susunnya karena pada prinsipnya kalau kita melihat kajian-kajian ekonomi kita bisa melihat dari tiga perspektif yang berbeda ataupun tiga ideologi dalam perspektif ekonomi itu ada perspektif Islam ada perspektif kapitalis dan ada perspektif sosialis itu dalam kacamata tiga cara pandang kita untuk membedah yang berkaitan dengan ekonomi tapi kita akan tidak akan membahas semua terkait dengan ideologi yang bermain di belakang percaturan ekonomi dunia hari ini tapi kita akan lebih fokus bagaimana sih kemiskinan itu terjadi di Bangladesh seorang Muhammad Yunus ini dia melihat ataupun menggunakan mata cacing untuk melihat kemiskinan dari jarak yang sangat dekat maksudnya begini bahwa yang selama ini konsep konsep-konsep berkaitan dengan kemiskinan ini kita berdasar pada data-data statistik ataupun data-data yang dikeluarkan oleh pemerintah ataupun data-data yang dari sumber lain menurut Muhammad Yunus ini data-data seperti itu itu tidak kenas atau tidak terlalu mengenak sasaran karena memang tanpa kita terjun langsung di lapangan tanpa kita beradaptasi ataupun ada tindakan langsung untuk ke lapangan mustahil kita bisa memahami kemiskinan itu secara seutuhnya sehingga diperlukan terjun langsung ke lapangan untuk melihat bahwa kemiskinan ini benar-benar nyata di dalam masyarakat sehingga dari cara-cara seperti ini Muhammad Yunus ini berkeyakinan bahwa bahwa setiap manusia ataupun setiap manusia ataupun seorang itu dilahirkan dengan potensi yang sama cuman masalahnya di sini cuman masalahnya di sini kalau menurut Muhammad Yunus ini mereka memiliki potensinya yang sama tetapi tetapi mereka berada pada sikon yang tetapi kalau tidak bisa disalurkan tidak didukung oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah yang harusnya menjadi mensuppor supaya potensi yang dimiliki oleh masyarakat setempat itu bisa berkembang ini juga akan menjadi masalah di dalam keluar dari kemiskinan itu sehingga menurut filosofinya Gremen itu tidak hanya bahwa kemiskinan itu bahwa kemiskinan itu tidak hanya disebabkan oleh minimnya keterampilan karena keterampilan tidak berbanding lurus dengan kualitas hidup seseorang kita bisa melihat bahwa walaupun di masyarakat kita ataupun ada anggota masyarakat di kita yang terampil tetapi kalau keterampilan itu tidak didukung oleh finansial tidak didukung oleh misalkan regulasi-regulasi yang ada maka keterampilan itu akan terkuntung pada dirinya dan yang pada akhirnya itu akan menjadi miskin juga karena memang ternyata bahwa keterampilan itu kalau tidak ditopang dengan dengan dukungan-dukungan dana ataupun sokongan-sokongan dana itu sangat susah juga kita keluar dari kemiskinan dan ini juga yang terjadi di masyarakat Bangladesh pada saat itu ya kan sehingga banyak potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat setempat masyarakat di sana tetapi tidak dipandang sebagai sebuah potensi bagi pemerintahnya sehingga sehingga inilah yang membuat masyarakat itu selalu terkungkung di dalam kemiskinannya dan Muhammad Yunus ini dalam melihat kemiskinan ini karena dia terjun langsung terjun langsung ke lapangan dan dia melihat bahwa ada praktek-praktek yang dilakukan oleh bangkir-bangkir ataupun pemodal-pemodal pada masyarakat di sana memberikan pinjaman terhadap kaum-kaum perempuan di situ di Bangladesh itu dan membebankan bunga yang begitu tinggi dari situlah menurut Muhammad Yunus ini bahwa sebenarnya masyarakat punya potensi punya kemauan punya daya untuk keluar dari kemiskinan tapi karena ada lintah-lintah darat yang berkembang yang ada di masyarakat itu menjadi orang-orang yang punya pemodal ini meminjamkan uang misalkan meminjamkan uang dengan bunga yang begitu tinggi sehingga ketergantungan masyarakat-masyarakat miskin ini itu sangat-sangat luar biasa terhadap lintah darat ini sehingga secara berkepanjangan secara dalam waktu yang begitu lama orang-orang miskin ini tidak bisa bangkit dari kemiskinannya karena mereka selalu diberi misalkan uang 10 ribu harus dibayar setiap hari harus dibayar setiap minggu dan seterusnya dan walaupun dia utang dalam jumlah yang kecil tetapi dia harus bayar bunga yang luar biasa dan ini yang dilihat langsung oleh Muhammad Yunus sehingga dia punya konsep bahwa ini harus diperdayakan manusia-manusia ini harus dimanusiakan harus dibangkitkan dari kemiskinannya sehingga menurut Yunus salah satu yang penting dalam pengintasan kemiskinan adalah pemberdayaan langsung kepada masyarakat khususnya masyarakat miskin ini yang dilakukan oleh Muhammad Yunus dan kelompok wanita menurut Yunus merupakan kelompok yang bisa berpotensi untuk diperdayakan karena menurut Muhammad Yunus ini bahwa pemberdayaan langsung ini inilah yang perlu dilakukan untuk melakukan pengintasan terhadap kemiskinan itu kalau hanya dengan misalkan berdasarkan data-data hanya memberikan misalkan kalau di Indonesia ini hanya bentuknya BLT dan lain-lain seterusnya itu hanya akan menciptakan ketergantungan yang jauh lebih masing sehingga masyarakat miskin itu tidak punya kreativitas tidak punya daya untuk melakukan inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan karena sudah diciptakan sistem yang ketergantungan yang begitu tinggi dan Muhammad Yunus tidak seperti itu tidak seperti itu dan Muhammad Yunus juga melihat kelompok wanita ini merupakan kelompok yang bisa berpotensi untuk diberdayakan karena memang menurut Muhammad Yunus ini Muhammad Yunus ini bahwa kelompok-kelompok wanita ataupun perempuan pada masyarakat Bangladesh ini adalah kelompok yang selalu dimarjinalkan tidak diberikan ruang untuk bersuara ataupun mengambil keputusan bahkan di rumah tangga sekalipun sehingga dia melihat bahwa masyarakat ataupun kelompok wanita ini adalah kelompok yang perlu diberdayakan yang perlu diberdayakan di masyarakat Bangladesh kemudian Yunus Yunus ini perlu kita pahami adalah seorang profesor ekonom dia ini adalah ahli ekonom karena dia ini alumni di salah satu universitas ternama juga di Amerika Serikat dan dia mengakui muak dengan mengaku muak dengan teori-teori yang diajarkan sendiri karena menurutnya bahwa teori-teori yang dia dapatkan ilmu-ilmu yang dia dapatkan khususnya teori-teori ekonomi yang dia dapatkan yang dia pelajari sampai dia profesor itu tidak memberikan solusi untuk menentaskan kemiskinan di negaranya bahkan teori-teori yang sangat sulit dia pelajari yang dia dapat di sana itu tidak memberikan dampak yang begitu arti dan dia karena memang dalam konsep ekonomi itu adalah salah satunya mengeluarkan modal yang sedikit yang sedikit demi untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya sehingga disini kalau kita kalau beliau melihat dalam konteks masyarakat Bangladesh pada saat itu ini tidak mungkin kalau kita ingin melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat di Bangladesh mustahil kalau kita memberikan masyarakat miskin ini bisa meminjam ke bank misalkan sehingga muncul idenya Muhammad Yunus ini untuk membuat untuk membentuk yang namanya kredit mikro ini salah satu konsep yang ditawarkan oleh Muhammad Yunus ini adalah kredit mikro kredit mikro ini berangkat dari cara pandang dia karena memang secara umum bahwa perbankan itu kalau kredit-kredit konvensional yang biasa ataupun bank-bank konvensional yang selama ini kita lihat ataupun pernah kita kredit di dalamnya harus ada jaminan harus ada jaminan dan kalau kita misalkan orang miskin yang ingin meminjam ini sangat susah diberikan oleh bank-bank konvensional dan ini mungkin bukan hanya di Bangladesh kita di Indonesia saja kalau kita pergi pinjam ke bank kalau tidak ada jaminan tidak ada harta-harta yang paling berharga di dalam di kita itu tidak akan memberikan kredit itu dan ini merupakan salah satu ide Muhammad Yunus ini untuk membuat kredit mikro yang awalnya yang awalnya ide-ide ini itu dianggap sebagai ide gila bagi teman-temannya ataupun karena rata-rata teman-temannya Muhammad Yunus adalah bangkir-bangkir semua orang-orang pengusaha semua Muhammad Yunus ini mencoba untuk menawarkan idenya terhadap teman-temannya ini dan idenya ini ditolak mentah-mentah oleh teman-temannya karena teman-temannya menganggap ini kan ide gila mustahil kita memberikan kredit kepada masyarakat apalagi masyarakat miskin itu tidak ada jaminannya karena menurut mereka kalau kita memberikan kredit kepada masyarakat miskin itu resikonya sangat tinggi menurut teori-teori ekonomi secara umum ini ini berlawanan dengan pemikiran ataupun gagasan yang dimiliki oleh Muhammad Yunus ini justru dia melihat dengan cara yang berbeda Muhammad Yunus melihat bahwa masyarakat miskin ini punya potensi punya modal sosial yang tinggi modal sosial yang tinggi yang dimaksud oleh Muhammad Yunus ini adalah masyarakat miskin ini punya solidaritas yang sangat tinggi inilah sebagai modal satu-satunya yang menjadi jaminan untuk memberikan kredit terhadap masyarakat miskin menurut Muhammad Yunus ini ini ditolak oleh para bangkir-bangkir teman-temannya itu itu ide gila dan itu kan tidak mungkin bisa diterima tidak mungkin akan bisa berjalan di tengah-tengah masyarakat kita masa kita mengeluarkan memberikan kredit terhadap orang-orang miskin ini kemudian tanpa ada jaminan dan lain sebagainya ini tidak mungkin kemudian Muhammad Yunus ini berlanjut tidak habis pikir lagi karena dia sudah datangi teman-temannya para bangkir itu kemudian dia datangi lagi bank ingin mengajukan ingin mengajukan pinjaman ya ya apa meminta dukungan lagi-lagi bank menolaknya ya kan tidak mungkin dia akan memberikan jami apa memberikan kredit kalau tanpa ada jaminan kemudian seorang profesor ini kembali dan merenung dan dia menyimpul apa kesimpulan terakhirnya dia harus menjaminkan gelar profesornya karena menurutnya karena beliau adalah seorang profesor dan mendapat penghasilan perbulannya yang cukup tinggi dan dia jaminkan itu sebagai modal supaya bank ini akan memberikan dana ya dan dana itu akan dikelola sebagai sebagai dana awal untuk di kredit mikronya sehingga bank memprosesnya dan mengeluarkan sejumlah uang dan uang itu diberikan kepada masyarakat-masyarakat miskin ya masyarakat-masyarakat karena menurut Muhammad Yunus ini ya misi-misi kemanusiaannya itu adalah dia ingin memberdayakan orang-orang miskin ini jangan sampai orang-orang miskin ini ini terlalu istilahnya tidak bisa bangkit dari kehidupannya dan ini yang dilakukan oleh Muhammad Yunus sehingga Muhammad Yunus dengan uang dengan modal itu kemudian dia membuka kredit mikronya dan kredit mikronya ini Yunus Yunus juga Yunus juga mengidentifikasi akar-akar permasalahan yang benar kemudian mencoba untuk memahami masalah dari sudut pandang pihak yang mengalami masalah kemudian penyelesaian yang digagas Yunus tidak serta berskala besar dan mulut-mulut kemudian penyelesaian masalah yang bersifat struktural ini semua yang dilakukan oleh Yunus ini semua yang dilakukan oleh Muhammad Yunus sehingga konsep-konsep miskinan ini konsep-konsep miskinan ini itu bisa dipecahkan kemudian selanjutnya dari dari kredit mikron tadi itu dari proyek Gremen Bank itu lahir ataupun istilah-istilah Gremen Bank ini lahir di desa Jobra Bangladesh pada tahun 1976 Gremen Bank ini dimulai dengan keyakinan bahwa kredit harus diterima sebagai hak asasi manusia bahwa menurut Yunus ini bahwa kredit ini bukan hanya diprioritaskan pada kaum-kaum yang meninggal ke atas ataupun orang-orang elit saja tapi kredit juga ini harus diterima sebagai hak asasi manusia dan masyarakat miskin juga itu punya hak yang sama untuk mengajukan kredit kemudian Gremen juga percaya bahwa semua manusia termasuk yang paling miskin yang kaya dengan potensi yang sama memiliki potensi memiliki potensi yang sama kemudian selanjutnya Gremen Bank tujuannya adalah untuk membawa pelayanan keuangan untuk masyarakat miskin terutama perempuan dan yang paling miskin inilah misi yang sangat luar biasa bahwa Gremen Bank ini tujuannya tujuan HD-nya Gremen Bank ini tapi sebelumnya sejarah Gremen Bank ini ini sempat ditolak dan ditolak oleh baik oleh para bank-bank konvensional maupun pemerintah sempat tapi setelah setelah melihat perkembangan usaha-usaha yang dilakukan oleh Muhammad Yunus ini dan dari kredit mikro berubah menjadi ataupun disebut dengan Gremen Bank ini berhasil dan pemerintah juga bisa menerima Gremen Bank ini sebagai sebuah bank yang legal selanjutnya Gremen Bank tujuan selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan Bu Nisma kemudian Gremen Bank juga memberikan prioritas tinggi untuk perempuan ini menjadi prioritas Gremen Bank ini yang memberikan pada perempuannya karena memang perhatian yang sangat tinggi oleh Muhammad Yunus ini adalah pada kaum perempuan dari peminjaman adalah rata-rata perempuan ini karena dia mulai dari survei awalnya karena memang dia bersama mahasiswanya yang memang carai langsung pada pengrajin bambu dan itu terkhusus pada kaum perempuan pada saat itu kemudian selanjutnya bisa lanjut ya kemudian sederhana saja sederhana dalam konsep sederhana kalau dalam konsep Gremen Bank ala Muhammad Yunus ini peminjam harus membentuk satu kelompok yang terdiri dari lima orang dan mereka akan saling mengingatkan untuk mengembalikan pinjaman kelompok ini bisa mendorong para peminjam untuk saling membantu demi keberhasilan usaha masing-masing ini yang menarik bahwa peminjaman di Gremen Bank ini dalam konsep Muhammad Yunus itu tidak bisa diberikan individu per individu tapi dia harus membentuk satu kelompok yang terdiri dari lima orang dari kelompok ini harus dibangun juga yang namanya solidaritas itu itulah yang konsep awalnya karena memang modal awal orang miskin itu menurut Muhammad Yunus ini adalah mereka memiliki solidaritas yang tinggi dan di antara kelompok ini punya komitmen yang sama untuk saling mengingatkan dan mengembalikan pinjaman itu sesuai dengan perjanjiannya dan ketika ini menariknya lagi ketika misalkan ada salah satu dari anggota kelompok dari lima orang ini yang mandek ataupun tidak lancar pembayaran kreditnya anggota kelompok lain punya tanggung jawab moral untuk patungan untuk mengumpulkan uang sejumlah dari besaran itu dan setelah terkumpul dan itu akan dibayarkan ke pihak German Bank ini yang ini yang kalau menurut saya ini yang jarang kita temukan di bank-bank konvensional dan ini sangat mustahil bagi bank-bank konvensional memberikan cara-cara seperti ini selanjutnya kemudian pada tahun 2013 German Bank sudah memiliki ini perkembangan yang luar biasa dari awalnya adalah dianggap ide-ide gila ide-ide liar yang tidak masuk akal yang tidak rasional tapi terbukti pada tahun 2013 German Bank sudah memiliki 2.914 cabang hampir 22.000 orang karyawan dan 8,54 juta anggota dan total aset asetnya sekitar 2,3 miliar mungkin bisa kita hitung kalau kita mau rupiahkan ini sudah berapa triliun kemudian German Bank sudah memiliki 168 replika di 44 negara termasuk Amerika dan Kenada ini perkembangan yang luar biasa dari dari ide-ide yang dia melihat kemiskinan itu secara langsung kemudian dia berusaha untuk merubah mengentaskan kemiskinan ini secara struktural secara struktur dia membangun sebuah sistem dan sistem itu sempat ditolak dan setelah itu diterima dan dilegalkan oleh pemerintah dan sampai hari ini itu sudah perkembangannya sangat luar biasa dan berdasarkan literatur yang ada itu di Indonesia sudah mulai masuk mulai masuk ide-ide ataupun cabang dari German Bank ini tapi kalau khusus di Sumbawa belum kita temukan tapi mungkin di kota-kota besar ataupun di di luar Sumbawa ataupun di luar NTB mungkin sudah mulai berkembang oke selanjutnya ini sebelum terima kasih sebelum terakhir bahwa Muhammad Yunus ini Muhammad Yunus ini kalau dalam beberapa literatur yang saya lihat bahwa konsep kemiskinan ini kalau seorang pakar belum dikatakan pakar menurut beberapa literatur belum dikatakan pakar kemiskinan kalau belum terjun ataupun mengkaji kemiskinan di masyarakat Bangladesh karena memang masyarakat Bangladesh ini adalah masyarakat yang miskin pada saat itu karena masyarakat Bangladesh ini muncul dari antara salah satu perang yang terjadi antara Pakistan Timur dan Pakistan Barat dan dari Pakistan Timur itulah setelah mereka terpisah dari Pakistan Barat dan mereka membentuk yang namanya disebut dengan negara Bangladesh mungkin sekedar itu paparan singkat dari saya semoga apa yang saya paparkan itu itu merupakan informasi awal dan banyak literatur-literatur lain yang membahas terkait dengan gagasan dari Muhammad Yunus ini itu hanya sebagian saja yang saya utarakan saya tidak bisa membahas secara utuh karena memang banyak kajian-kajian yang membahas ataupun literatur-literatur yang membahas terkait dengan pemikirannya Muhammad Yunus ini mungkin itu saja moderator yang bisa saya sampaikan semoga banyak masukan arahan dari teman-teman dan akan saya kembalikan ke moderator terima kasih Pak Sumitro itulah tadi penjelasan terkait toko keirosaan yaitu Muhammad Yunus sebagaimana gagasannya pejuang pemberantas kemikinan melalui keuangan mikro atau agreement bank selanjutnya diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan atau masukan atau saran terkait penjelasan yang tadi disampaikan oleh Pak Sumitro dengan ini silahkan langsung dijawab ya Pak saya mungkin Pak Ibu Ramla silahkan saya punis saya juga punis Pak Separman dan Ibu Mas silahkan untuk yang pertama baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Mungkin ini saya hanya minta tambahan informasi karena apa yang dilakukan oleh Muhammad Yunus ini itu sebenarnya sudah banyak juga direplikasi oleh beberapa lembaga yang ada di Indonesia termasuk yang ada di Sumbawa itu ada kooperasi dalam bentuk kooperasi kooperasi ibu-ibu bakulan itu ada di sekitar rumah saya di Kelurahan SKT ini tapi kendalanya itu persis seperti ini bahwa mereka itu berkelompok lalu kemudian ketika ada yang tidak bisa membayar itu ditanggung oleh anggota kelompok yang lain artinya dia ada tanggung renteng begitu ya tanggung renteng ditanggung oleh kelompok anggota kelompok yang lain sehingga kelompok itu kemudian bisa sama-sama terus berkembang nah mungkin yang ingin saya lebih dalami apa motivasi yang diberikan Muhammad Yunus ini kepada para pinjam sehingga mereka tertib dalam mengembalikan pengembalian modal yang mereka ambil dari Guremen Bank ini itu yang pertama kemudian yang kedua kalau ada mungkin bisa digali lagi kalau misalnya ada yang macet gitu ya misalnya dari salah satu anggota dari kelompok itu tidak bisa membayar tapi kemudian kelompoknya juga ternyata tidak bisa membantu apa yang dilakukan oleh Guremen Bank ini sehingga bisa terus membersamai kelompok tersebut itu saja mungkin terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya silahkan Pak Sumetro oke terima kasih ya apa motivasi ya memang cara-cara ataupun ide-ide yang dirumuskan oleh Muhammad Yunus ini ini adalah ide-ide yang diluar kebajaran ya karena memang pada dasarnya kalau orang berbicara masalah oke 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 kemudian motivasi yang terbangun karena memang dia melihat ya motivasi yang ditawarkan oleh Muhammad Yunus ini adalah bahwa orang miskin ini ya karena memang dia melihat sebelumnya dalam pandangan umum ataupun dalam pandangan ekonomi kapitalis itu bahwa orang miskin ini adalah orang-orang yang tidak memiliki aset ya ataupun orang-orang yang 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 kalau diberi kredit itu pasti berisiko tinggi ya dan ini kalaupun motivasinya Muhammad Yunus dia justru dia membalikan ya kan karena menurut Muhammad Yunus ini bahwa orang miskin ini adalah memiliki modal sosial yang tinggi ya kan bahwa orang miskin ini punya tanggung jawab yang tinggi punya nilai-nilai kepercayaan yang tinggi dan inilah yang dipupuk ya inilah yang dipupuk oleh Muhammad Yunus ini pada kelompok-kelompok dan khusus kalau segmennya orientasi segmennya apa anggota ataupun dari German Bank ini adalah kaum perempuan dan ini akan bukan hanya dikasih pinjam begitu saja oleh Muhammad Yunus ini tapi ada pemberdayaan apa ada istilahnya penataan-penataan sebelumnya ada keterampilan keterampilan sebelumnya ada aturan-aturan main sebelumnya dan inilah yang dimotivasi terus Muhammad Yunus ini bahwa orang-orang kaum perempuan ini ataupun orang-orang miskin ini sebenarnya memiliki potensi potensi yang luar biasa cuman potensi ini tidak bisa disalurkan karena tidak didukung oleh misalkan oleh sumber daya sumber daya yang lain misalkan finansial jaring dan lain sebagainya dan Muhammad Yunus meyakinkan pada calon-calon nasabah ini ataupun anggota-anggota dari Grameen Bank ini bahwa mereka ini akan diberdayakan akan diberdayakan dalam artian begini salah satu syarat untuk mendapatkan kredit di Grameen Bank ini harus punya usaha harus dalam artian untuk pemberdayaan apa istilahnya ini harus produktif maksudnya bukan pinjaman hanya untuk segedar makan untuk kebutuhan beli motor dan lain sebagainya tetapi menurut dalam konsep Yunus ini syarat untuk diberikan ini ketika ada usaha karena memang pada masyarakat di sekitar Bangladesh itu menurut Yunus ini rata-rata sebenarnya mereka pekerja pengrajin dari pengrajin bambu yang apa pengrajin pengrajin tangan yang bersumber apa yang bersumber apa istilahnya pokoknya pengrajin bambu ya pengrajin bambu dan ini mayoritas dilakoni oleh ya dilakoni oleh perempuan dan disinilah ya pemberdayaan pemberdayaan adalah pemberdayaan yang dilakukan itu adalah bagaimana membangkitkan gairah hidup ya membangkitkan gairah hidup ataupun memberikan motivasi hidup kepada kaum miskin pada saat itu sehingga kaum ibu-ibu atau kaum perempuan pada masyarakat itu itu bangkit dan mereka semangat untuk bekerja ya mereka tidak lagi tidak lagi istilahnya putus harapan ya kan karena memang menurut Muhammad Yunus ini karena potensi manusia ini sama ya kan potensinya memang sama dan ini yang dilakukan oleh Muhammad Yunus bukan serta-merta memberikan kredit begitu saja tapi harus diberikan motivasi harus diberikan semangat harus diberikan istilahnya kalau kita pelatihan-pelatihan pada kaum ibu-ibu supaya bagaimana mengembangkan usaha-usaha yang mereka miliki dan ini menurut saya ini jarang dilakukan oleh lembaga-lembaga perkreditan kita ataupun perkreditan konvensional yang selama ini hanya memberikan pinjaman itu ketika ada jaminan-jaminan jaminan satu-satunya kalau dalam gerbeng bank ini adalah jaminannya adalah modal sosial yaitu kepercayaan kemudian solidaritas dan lain sebagainya itulah modal itulah jaminan yang menurut Yunus itu itulah jaminan yang satu-satunya jaminannya menjadi penyebab sehingga grame bank bisa mengeluarkan dana dari dana kreditnya ya kan untuk masyarakat-masyarakat miskin ini ya ini sebenarnya motivasi yang yang kedua adalah motivasi sosialnya ya karena memang yang ditanamkan oleh Muhammad Yunus ini ya bahwa bahwa dia melihat bahwa orang-orang miskin ini tidak memiliki akses ya untuk meningkatkan kesejahteraannya karena kenapa karena hampir semua bank yang ada di sana itu harus harus jelas agunannya harus jelas jaminannya dan inilah yang menjadi motivasinya Muhammad Yunus ini supaya masyarakat-masyarakat ini tidak tidak lagi namanya orang-masyarakat miskin kan pasti tidak punya barang-barang yang begitu berharga dalam hidupnya satu-satunya harga apa harta yang paling harganya menurut Yunus ini ya hanya modal-modal kepercayaan modal dan lain-lain sebagainya itu modal-modal sosial yang yang dimiliki oleh masyarakat miskin dan itulah yang selalu dibangkitkan gairahnya oleh Muhammad Yunus ini sehingga masyarakat-masyarakat miskin pada saat itu khususnya di Bangladesh itu bangkit ya mungkin itu ya kemudian yang selanjutnya masalah ketika kreditnya macet ya ini ini ada ada beberapa ada juga literatur yang saya lihat ya ketika misalkan ada kredit macet ya ada kredit macet misalkan kelompok A ataupun kelompok 1 ya itu tidak macet kreditnya ya Gremen Bank tidak akan memberikan pinjaman kedua misalkan tidak akan memberikan pinjaman kedua sebelum ya kan sebelum pinjaman pertama ini terlunasi ini merupakan sanksinya juga ya sanksinya juga yang diberikan oleh Gremen Bank ya Gremen Bank supaya dari semua anggota ini itu punya tanggung jawab sosial ada punya tanggung jawab moral ya ketika kita meminjam kredit dan itu harus dibayarkan itu kan sudah dibangun ya tapi itu kan sudah dibangun oleh seorang Muhammad Yunus ini ada kesadaran kolektif yang dimiliki oleh setiap kelompok ini supaya kesadaran ini selalu bangkit ya tapi tapi berdasarkan literatur juga bahwa tingkat ketepatan pengembalian dari dana pinjaman itu itu mendekati bukan mendekati sudah angka 99% ya dari semua pinjaman itu ya bisa kita pastikan bahwa tidak ada kredit macet dalam konsep Muhammad Yunus ini ya ini tidak ada kredit macetnya ya berdasarkan apa kajian literatur yang saya lihat bahwa selama operasi dari Greenman Bank ini beroperasi itu bukan hampir sudah 99% itu pengembalainya tetap normal ya ini membuktikan bahwa sistem yang dibangun oleh oleh Muhammad Yunus ini bukan sistem yang tidak memanusiakan manusia tapi mengangkat martabat manusia ini menjadi makhluk-makhluk sosial yang bertanggung jawab ya kan makhluk-makhluk sosial yang solid akan kelompoknya sehingga ketika salah satu anggota dari kelompoknya itu sakit maka semua akan merasakan sakit dan ini spirit-spirit yang dibangun dalam kelompok itu dan itu ditanamkan oleh dalam program Greenman Bank ini sebelum sebelum kelompok-kelompok itu itu melakukan pinjaman karena memang ada trainingnya ada tesnya dan lain sebagainya secara administrasi dan lain sebagainya dan itu sudah dilakukan sehingga untuk mengantisipasi kemacetan itu itu sebenarnya kalau dalam literatur yang saya baca hampir dipastikan tidak ada kredit macet dalam dalam asuhan ataupun dalam Greenman Bank ini hampir tidak kita temukan kecuali misalkan pernah dalam satu apa pernah dalam satu artikel pernah saya baca bahwa Greenman Bank ini pernah kolet karena ada banjir bandang yang luar biasa banjir bandang yang luar biasa dan menerpa sejumlah karyawan-karyawan Greenman Bank ini dan bahkan ada yang meninggal kemudian karyawannya kemudian nasabah-nasabahnya ini gagal panen semua dan apa yang dilakukan oleh Greenman Bank apakah Greenman Bank ini langsung tutup banknya tidak karena memang ada dana istilahnya kalau dalam bahasa kasar kita ada dana talangan dan inilah yang di di apa istilahnya disuplikan di apa disuplikan pada semua korban-korban dari akibat dampak banjir bandang itu inilah yang membangkitkan kembali membangkitkan karena ini ini kan hanya pengaruh banjir bandang sehingga banyak karyawan dan banyak nasabah-nasabahnya terdampak yang luar biasa terdampak dan ada dana talangan ataupun dana istilahnya kayak dana abadilah yang dimilikan karena sudah besar dan itu secara bertahap dan bisa memulihkan semuanya kalau kredit macet itu dipastikan 99% berdasarkan literasi literatur yang saya dapat itu tidak ada kredit macet di sistem gramin bank ini beda saja kalau kita misalkan kalau kita bisa misalkan menyamakan misalkan ada kredit-kredit mikro di pedesaan kita ataupun dan lain semuanya itu lebih banyak macetnya daripada lancarnya walaupun karena memang mungkin karena mungkin karena tidak tidak dibangun sistemnya tidak dibangun kesadaran-kesadaran kolektif tidak ada pelatihan-pelatihan yang menyentuh nurani-nurani kemanusiaannya sehingga masyarakat ini hanya pinjam saja tapi tidak punya tanggung jawab untuk tanggung jawab moral untuk mengembalikan nah ini yang kalau kita temukan di masyarakat kita kalau saya bisa mengklaim itu bukan replika dari gramin bank itu hanya mirip tapi beda karena sistemnya memang kalau kita membaca literatur-literatur pemikiran Yunus ini sangat komplek sangat komplek sekali mulai dari cara kriteria-kriterianya itu kemudian bagaimana dia menanamkan motivasi kepada masyarakat miskin ini supaya masyarakat miskin ini tidak tergantung terus karena yang diinginkan oleh Muhammad Yunus ini adalah masyarakat ini tidak tergantung terus tapi dia bisa berkembang bisa mandiri bisa bebas dan bisa merdeka itu yang menjadi ide dasarnya ingin memanusiakan manusia ingin mengangkat harkat dan martabat manusia ini yang menjadi hal penting yang dilakukan oleh Muhammad Yunus mungkin seperti itu untuk sementara makasih makasih Pak Mitro yang mana Ibu Fatma saya usul Ibu Nisma boleh ya Ibu Nisma saya usul ya boleh Pak sepertinya kita punya waktu cuma sebentar saya kira kita apa ya lebih pada poin-poinnya supaya kemudian teman-teman yang lain juga bisa Pak Mitro waktunya hampir diboyong habis itu oleh Pak Mitro gak ada pertanyaan lagi kalau waktunya habis itu jadi saya kira mungkin kita mengatur waktunya biar apa namanya Ibu Nisma mengatur waktu biar semua kedapatan siap makasih ya persentase hari ini hanya Pak Sumitro Pak jadi silahkan Bapak Ibu memberikan pertanyaan ketika memang ada yang ingin ditanyakan ataupun saran terkait materi yang disampaikan oleh Pak Sumitro karena Pak Sumitro hari ini kesempatannya untuk menghabiskan jam sekidarnya seperti oke selanjutnya Pak Suparman ya berikan pertanyaan atau isin saran terhadap isin saran Ibu Nisma sebelum Pak Suparman oke silahkan Pak Rizwandi ya saya pikir saya melihat wajah teman-teman ini menampakkan banyak hal yang mau disampaikan atas materi dari Pak Sumitro langkah bagusnya kalau ya borsi bagi teman-teman itu ya dilibihkan daripada Pak Sumitro karena saya pikir Pak Sumitro tadi sudah banyak menyampaikan sehingga itu gak bisa dilempar nanti Pak Sumitro bisa membahasnya secara detail saja ya Pak secara detail atau tertulis oke terima kasih Pak Agus sama Pak Rizwan di atas masukan dan sarannya selanjutnya kita persilahkan kepada Bapak Pak Suparman untuk memberikan pertanyaan kepada Pak Sumitro ibu bagusnya sekalian aja apa namanya sekalian aja sekalian langsung semua yang bertanya sekalian aja biar Pak Sumitro oke oke silahkan Pak Pak Suparman dulu dikumpul saja dikumpul saja dulu Pak Agus kemudian Pak Syarif Pak Rizwan ada banyak fansnya Pak Sumitro jangan 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 juga banyak-banyak silahkan Pak Suparman nanti Pak Sumitro boleh dicatat atau dikintinya saja silahkan Pak Suparman ya ya terima kasih banyak ibu Nismawati yang akan Bapak Doktor amat syukur teman-teman ya sedikit tentang Muhammad Yunus sudah diuraikan tadi Pak Mikro bahwa Muhammad Yunus ini kita ketahui bersama adalah penyebangan Mikro yang ada di Pakistan nah saya tertarik dengan video karena dia itu mengambil dokternya di Amerika Serikat jadi membawa pulang ilmu ekonomi namun seperti penjelasannya tadi Pak Mikro adalah tidak mampu dipakai di negara yang sendiri di Pakistan karena memang persoalan-persoalan kemiskinan yang ada di Pakistan itu tidak mampu diselesaikan oleh pengetahuan-pengetahuan atau ilmu yang dibawa oleh Muhammad Yunus pada saat itu pada saat itu kalau tidak salah Muhammad Yunus itu baru berusia 34 tahun nah namun Muhammad Yunus itu langsung terjun untuk mengobservasi persoalan-persoalan yang dihadapi persoalan-persoalan persoalan kemiskinan yang dihadapi pada saat itu dan memang banyak memang mencari kerempuan-kerempuan yang ada di Pakistan pada saat itu namun saya tertarik dengan kata-kata Muhammad Yunus tentang bahwa banyak penolakan-penolakan yang diterima oleh Muhammad Yunus ide-idenya Muhammad Yunus pada saat itu sehingga akhirnya mampu juga diterima oleh bangkir-bangkir saya kira ini yang penting kita resati bersama bahwa ketika kita memiliki sebuah ide yang memang memiliki dasar yang kuat bahwa apapun itu ini kan kita ketahui bersama bahwa bangkir-bangkir itu sudah eksis kemudian datanglah Muhammad Yunus itu menerobos aturan-aturan yang sudah kuat fondasi-fondasi yang kuat yang ada pada Pakistan sehingga muncullah ide-ide kreatif dari Muhammad Yunus yang ingin saya sampaikan pada hari ini bahwa dalam teori sosiologi saya ingin mengaitkan sedikit dengan teori sosiologi bahwa mungkin Muhammad Yunus ini melihat teorinya siapa itu Herbert Spencer tentang teori struktural fungsional yang menganggap bahwa apa namanya masyarakat miskin itu berfungsi untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh orang-orang kaya maka pertanyaan sederhananya kepada Bang Metro adalah apa namanya bagaimana Muhammad Yunus ini seperti yang dikatakan oleh Ibu Ramla tadi bagaimana Muhammad Yunus ini mampu untuk masyarakat yang ada di Pakistan ini diterima oleh idenya diterima oleh Muhammad Yunus ini kan yang berat memberikan ide kepada masyarakat ini saja bangkir-bangkir tadi itu susah untuk diterima idenya apalagi pada masyarakat-masyarakat yang miskin pada daerah-daerah umu di Pakistan jadi itu pertanyaan sederhananya bagaimana kemudian sosialisasi yang dikembangkan oleh Muhammad Yunus sehingga idenya itu mampu diterima oleh masyarakat pada saat itu karena ini mungkin itu dari saya kurang dan lebihnya mau diterima terima kasih Pak Supama selanjutnya Ibu Mas langsung pertanyaan yang semangat sahabat-sahabat Pak Sumitro Pak Sumitro mohon dicatat juga pertanyaan dari Bapak Ibu selanjutnya Ibu Mas selamat oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi suara aku kedengaran Bu Nis oke putus-putus tapi lanjut saja oke yang pertama saya mau katakan bahwa saya tertarik karena Bapak Yunus ini mengangkat wanita atau perempuan nah seperti yang saya baca di beberapa literatur juga yang mengatakan bahwa di tempat Muhammad Yunus ini di Pakistan khususnya di Pakistan dia mendorong perempuan yang tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis nah yang saya lihat disitu bahwa yang saya lihat bahwa dia tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis nah dan kita ketahui bahwa bagaimana caranya mereka bisa mereput orang-orang yang tidak tahu membaca dan tidak bisa menulis nah kemudian yang selanjutnya adalah kita tahu bahwa pada saat dia muncul Muhammad Yunus itu muncul ada linta darat yang sementara berada di tempat itu atau dia yang selama ini ikut membantu masyarakat ketika membutuhkan sebelum Muhammad Yunus datang nah kita ketahui bahwa ketika misalnya ada kita datang di suatu tempat dan ada linta darat misalnya disitu ada orang yang tempat-tempat disitu apakah Muhammad Yunus ini tidak mendapatkan masalah dari linta darat itu karena dia berani merubah ini kaum wanita atau mengajak kaum wanita untuk bergabung di dalam grand banknya apakah dari pemilik yang sebelumnya misalnya orang sana mengambil uang dari linta darat itu kemudian berpindah ke grand bank apakah tidak ada kendala yang dihadapi pada saat itu apa yang kendalanya pada saat itu ibu mas linta darat itu apa ya apa ya apa itu bahasannya linta darat anu pak tadi merasakan mas mitro penjuang rentenir iya iya rentenir ya oke selanjutnya pak ini ini juga saya penasaran karena dia bilang bahwa dia menyukai nasabah yang tidak menyukai nasabah yang kaya tapi dia lebih menyukai nasabah yang miskin jadi saya sebenarnya penasaran dengan Muhammad Yunus ini karena sebagaimana yang kita tahu bahwa dia adalah jurusan ekonomi dia akan selalu membutuhkan yang apa ya dia akan membawa ke hal-hal yang keuntungan begitu dan dia itu dia tidak menyukai nasabah yang kaya dia menyukai nasabah yang miskin jadi saya penasaran dengan itu apakah ada apa semacam apa itu penjelasannya pak Sumitro ya selanjutnya mungkin itu saja pak Sumitro mungkin terima kasih ya sama-sama ibu selanjutnya tadi terima kasih pak syarifudin ya kemudian terakhir pak riswandi untuk saya untuk gelombang pertama dulu dijawab oleh terakhir lagi pak Agus sekalian pak Sumitro merangkum semua pertanyaan-pertanyaan dan sekaligus mau menjawab atau satu-satu dulu takutnya mumpung lagi panas pak syarifudin dulu kemudian langsung pak Sumitro menjawab silahkan pak syarif terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati pak pak dokter Muhammad Syukur baik Pak Sumitro ini menarik ya tentang apa pemikiran Muhammad Yunus tentang bagaimana pengentasan kemiskinan dalam perspektif pengentasan kemiskinannya yang ada di Bangalade singkat saja mungkin barangkali saya sentuh poin saja karena waktu juga dan masih banyak teman-teman yang ingin berkomentar terkait apa yang dipaparkan oleh pak Sumitro ini ini sebenarnya menarik sekali ya karena terkait kemiskinan bagaimana seorang Muhammad Yunus ini kemudian mencoba melakukan sebuah sebuah terbosan gimana nawitunya itu berangkat dari ingin kemudian mengangkat derajat masyarakat-masyarakat miskin untuk bisa menjadi terangkat dalam hal ekonominya dengan melihat beberapa dengan melihat berbagai macam permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kemiskinan tersebut tadi itu singkat saja mungkin barangkali Pak Sumitro mungkin barangkali Pak Sumitro bisa kemudian memberikan secara sintaks daripada model-model macam apa yang kemudian diterapkan oleh Pak Muhammad Yunus ini dalam melakukan pengentasan kemiskinan yang ada di Bangladesh itu yang pertama kemudian yang kedua Pak Sumitro tadi santar dibicarakan termasuk tadi Bumas ini juga mungkin saya menyambung saja terkait perempuan terkait perempuan nasabah perempuan ada apa dengan nasabah perempuan Pak Sumitro kemudian apakah apa yang menjadi motif atau menjadi apa ya apa yang menjadi motivasi tersendiri mungkin merangkali Pak Muhammad Yunus ini kemudian lebih memprioritaskan perempuan seperti itu mungkin itu kemudian yang ketiga Pak Sumitro tadi di dalam di penjelasannya juga mungkin saya lihat bunga Pak Sumitro terima kasih Mungkin Mungkin pembahasan Pak Sumitro sangat menarik hari ini jadi banyak pertanyaan terkait materi Pak Sumitro di persatuan Pak Sumitro untuk menjawab merangkum semua pertanyaan dari Pak Suparman Ibu Masbi dan Pak saya repudin silakan oke terima kasih teman-teman sekalian luar biasa banyak sekali pertanyaannya dan yang sempat saya catat di Pak Suparman tadi hanya satu karena saya sempat terlepas dari jam ini keluar sehingga saya tidak tahu prolognya seperti apa tapi yang saya tangkap tadi itu adalah bagaimana ide bagaimana ide dari Muhammad Yunus ini dapat diterima oleh masyarakat saya akan jawab terkait dengan ide Grameen Bank ini ataupun kredit mikro ini memang ini ide yang sangat bertentangan dengan dengan apa istilahnya dengan bank konvensional pada umumnya dan ini sangat bertentangan dengan dengan bank-bank konvensional yang dimaksud ini kalau kalau bank konvensional ini adalah segmen yang adalah orang kaya kalau Grameen Bank ini adalah segmen yang adalah orang miskin dan perempuan bagaimana bisa diterima oleh masyarakat oleh masyarakat sementara ide-ide ini oleh bankir saja oleh teman-temannya saja itu tidak diterima dan ini keunikan dari idenya Muhammad Yunus ini karena dia kita berangkat ulang lagi tadi karena dia melihat kemiskinan ini dengan mata cacing dengan cara perspektif dia ini adalah mata cacing melihat kemiskinan ini dengan jarak yang sangat dekat karena dia terjun langsung ke lapangan untuk melihat kemiskinan pada saat itu dan kebetulan setelah dia menurunkan ada beberapa ada mahasiswa yang dia turunkan langsung ke lapangan pada saat itu dan mahasiswa itu menemukan menemukan ada ibu-ibu pengrajin bambu yang dia ketemu dan rata-rata dan rata-rata masyarakat rata-rata ibu itu adalah meminjam ini sekaligus saya merangkum jawabannya dengan dengan ibu Masni kemudian dia mendapatkan sekitar 42 orang ibu-ibu pengrajin bambu itu kemudian dia bertanya lagi bagaimana modalnya dan lain sebagainya ternyata ibu-ibu ini ataupun perempuan pengrajin bambu ini meminjam kepada rentenir ataupun lintah darat dalam terminologinya lintah darat dia meminjam modal kepada lintah darat dengan bunga 10% per minggu atau 520% per tahun bayangkan itu sehingga dia melihat ternyata sementara menurut analisa sederhananya Muhammad Cunus ternyata ibu-ibu ini punya semangat untuk bekerja sangat tinggi punya gairah hidup itu sangat tinggi cuman disini ada sistem yang ada oknum-oknum ataupun ada orang-orang yang memanfaatkan kaum ibu-ibu ini sehingga ibu-ibu ini ketergantungnya sangat tinggi terhadap lintah darat ini sehingga tidak bisa berkembang walaupun mereka bekerja dan lain sebagainya coba bayangkan per minggu bunganya harus dibayar 10% kalau per tahun itu 520% bayangkan itu sehingga tidak akan bisa keluar dari ketergantungan itu sehingga ide simpelnya Muhammad Yunus ini setelah dia mendata dan ditemukan 42 orang semuanya sekitar 11.200 US dolar ataupun 27 US dolar kemudian Yunus melunasi utang orang tersebut ini awalnya sebenarnya ceritanya setelah dia terjunkan mahasiswa itu dan mendapatkan kaum ibu-ibunya sekitar 42 orang dan dia menanyakan berapa sih modal yang mereka pinjam di lintah darat ini dan ditahulah jumlahnya kemudian seorang Muhammad Yunus ini mengeluarkan uang di kantongnya uang-uang uangnya sendiri dan dia membayar lunas dari ibu-ibu ini kemudian ibu-ibu ini kaget oh ini kayak malaikat ini ini kayak malaikat malaikat yang turun dari langit untuk memberikan melunasi utang utang mereka disinilah cikal bakal Muhammad Yunus karena dia sudah mendengar dalam hatinya membantu saja 42 orang ini ini sudah dianggap malaikat apalagi kalau saya membantu lebih banyak lagi ini mungkin malaikat yang super lagi ini dalam literatur yang lain saya dapat sehingga dari ini muncullah ternyata tapi seorang Muhammad Yunus tidak ingin membantu secara simultan seperti itu tidak hanya membantu ibaratkan pemadam kebakaran ketika ada kebakaran baru dipadamkan tidak seperti itu tapi dia berpikir untuk bagaimana menciptakan sebuah sistem kredit mikro ini ibu-ibu ini ataupun orang-orang miskin ini khususnya dari ibu-ibu ini diberikan peluang untuk mendapatkan akses dana karena menurut Muhammad Yunus ini ketika akses ini ada ketika wadah kredit mikro ini ada maka dipastikan masyarakat-masyarakat miskin ini khususnya perempuan akan bisa diperdayakan secara maksimal sehingga dari riset-riset kecil ini karena mulai dikenal Muhammad Yunus oleh masyarakat setempat sehingga sangat mudah sehingga tidak terlalu berarti tantangan-tantangan yang dihadapi apalagi lintah darat ini tidak terlalu kalau dalam literatur mungkin saja mungkin ada tantangannya tapi tidak terlalu berarti terhadap lintah darat ini karena memang Muhammad Yunus ini secara backingan politis secara backingan ekonomi orang kuat sehingga kalau hanya berhadapan dengan lintah-lintah darat pedesaan itu tidak ada arti apa-apa dibandingkan seorang Muhammad Yunus sebagai seorang profesor sehingga dari situ ide-ide ini bisa diterima oleh masyarakat setempat tapi ide-idenya ini tidak serta merta tidak mulut-mulut diterima oleh teman-temannya sebagai bangkir-bangkir itu juga karena memang dalam hitungan ekonomi mengeluarkan modal yang sekecil-kecilnya demi untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya itu sudah teori ekonomis secara umum dan itulah yang menjadi cikal bakal seorang Muhammad Yunus ini mengembangkan yang namanya kredit mikro ini dan perjuangan untuk mendapatkan legalitas dari pemerintah dan sampai mendirikan Gremen Bank ini itu tidak sangat panjang sekali perjuangan seorang Muhammad Yunus ini karena ditolak mentah-mentah oleh baik dari pihak perbankan dari teman-temannya bahkan dari pemerintah Bangladesh pada saat itu sempat menolak karena memang tidak sesuai dengan kaedah-kaedah bank konfesional pada saat itu tapi melalui advokasi yang secara intens dilakukan oleh Muhammad Yunus ini tahu saja Muhammad Yunus seorang profesor pakar sehingga bisa meyakinkan pemerintah Bangladesh pada saat itu sehingga mengeluarkan undang-undang khusus terkait dengan legalitas perbankan Grand Bank ini sehingga bisa berkembang dan bahkan pemerintah menyediakan dana-dana istilahnya dana abadi memberikan dana-dana support kepada Grand Bank ini sehingga Grand Bank ini perkembangannya begitu cepat dan bahkan dana-dana bantuan sosial donor-donor manusia dan lain sebagainya itu banyak sekali masuk di Grand Bank ini dan Grand Bank ini menjadi salah satu bank yang legal di Bangladesh itu memang perjuangannya tidak 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 begitu dengan mudah diterima oleh baik masyarakat maupun pemerintah pada saat itu tapi berbagai macam advokasi-advokasi cara-cara yang dilakukan oleh oleh Muhammad Yunus ini sehingga Alhamdulillah sehingga Grand Bank ini bisa diterima oleh semua kalangan di masyarakat Bangladesh pada saat itu 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 yang pertama untuk Superman sehingga tidak terlalu kalau masalah lintah darat tidak terlalu berarti bagi tidak terlalu berarti bagi seorang Muhammad Yunus kemudian yang selanjutnya nasabah miskin atau kenapa Gremen Bank ini tidak suka dengan nasabah kaya karena memang semangat semangat awalnya dibangunnya Gremen Bank ini adalah namanya Gremen Bank bank kaum miskin itu kan dalam terminologinya Muhammad Yunus ini Gremen Bank ini adalah banknya kaum miskin yang namanya kaum miskin itu hanya orang-orang miskin saja karena memang semangat awalnya untuk dibuat ini adalah untuk mengakomodir kepentingan bagi kaum-kaum miskin dan kaum perempuan kenapa dia memilih perempuan sebagai segmen utama dalam anggota ataupun nasabahnya karena memang perempuan pada saat itu di Bangladesh itu tidak dianggap sangat sedikit kalau bisa dipersentasikan itu kurang dari satu persen diberikan ruang untuk menentukan nasibnya ataupun mengambil kebijakan baik dalam ruang publik maupun domestik sehingga di situ dia melihat bahwa miskin itu sangat termarginalkan di masyarakat Bangladesh pada saat itu itu sudah tidak dianggap kalau dalam kritisnya itu sudah tidak dianggap manusialah tidak manusiawi oleh bangsa Bangladesh itu melihat perempuan pada saat itu sehingga disitulah gairahnya seorang Muhammad Yunus ini untuk mengangkat derajat perempuan ini supaya perempuan ini memiliki akses yang sama terhadap kaum laki-laki dan memiliki akses yang sama juga terhadap orang-orang yang kaya untuk mengakses perkreditan itu dan hadirnya Graham & Bank ini menjadi wadah yang sangat tepat bagi kaum yang miskin yang bagi kaum miskin untuk mengakses supaya bisa menunjang kehidupannya itu alasan yang alasan yang saya dapat beberapa literatur terkait kenapa dia suka dengan nasabah yang miskin dan perempuan karena memang semangat awal dibentuknya ekonomi mikro ini kredit mikro ini dan berubah menjadi Graham & Bank itu semangatnya adalah untuk kaum miskin dan perempuan yang termarjinakan di Bangladesh pada saat itu itu yang kedua kemudian yang selanjutnya apa model pengentasan kemiskinannya model yang dimainkan oleh seorang Muhammad Yunus ini adalah kalau kita lihat tadi cara pandang dia adalah melihat kemiskinan dalam jarak yang sangat dekat itu kalau istilahnya menggunakan mata cacing dalam melihat kemiskinan ini merupakan perspektif yang kalau menurut saya luar biasa dia tidak percaya terhadap data-data yang data-data statistik yang ditampilkan oleh lembaga-lembaga misalkan pemerintah maupun lembaga-lembaga LSM dan lain sebagainya terkait dengan kemiskinan tanpa harus melihat langsung ke lapangan tidak bahwa kemiskinan itu harus dilihat harus di istilahnya harus ditanyakan pada orang-orang yang merasakan kemiskinan itu kalau kita mempertanyakan kepada masalah kemiskinan itu kepada orang-orang kaya tentu perspektifnya yang berbeda maka seorang Muhammad Yunus ini langsung terjun ke lapangan untuk melihat kemiskinan itu dan bagaimana praktek-praktek kemiskinan ini sehingga kemiskinan ini berlanjut dari tahun ke tahun dan sangat susah keluar dari kemiskinan ini dia lakukan itu sehingga model yang dilakukan itu kalaupun dalam arti ada beberapa literatur literatur yang lain bahwa ada istilahnya kalaupun dalam Graham & Bank ini menjawab masalah kemiskinan ini bahwa ada empat prinsip ada ada 16 kesepakatan yang disepakati jadi bagian integral dalam Graham & Bank ada 14 empat prinsip Graham & Bank adalah disiplin persatuan keberanian kerja keras yang harus jalankan dan tambahkan dalam setiap langkah kehidupan kita kita harus mensejahterakan keluarga itu banyak sekali banyak sekali aturan-aturan mainnya sehingga Graham & Bank ini merupakan sistem yang sangat kompleks karena memang nama itu awalnya ini adalah membuat mengentaskan kemiskinan secara struktural secara struktur dia membangun sebuah sistem dan sistem itu akan bekerja dan dengan segerinya kemiskinan akan bisa di bisa diretas gitu kemudian nasabah perempuan ada apa dengan nasabah perempuan kemudian nasabah perempuan tadi sudah saya merangkum semua karena memang yang dia lihat itu yang sangat termarginal pada masyarakat Bangladesh itu menurut Muhammad Chundus ini adalah masyarakat perempuan sudah perempuan miskin lagi ini yang menjadi prioritas sehingga lahirnya ide kredit mikro ini ataupun yang disebut dengan Graham & Bank ini kemudian bunga Graham & Bank ini masalah bunga ini sudah masuk masalah hadis dan ayat Al-Quran ini ini juga mungkin ada teman-teman yang bisa mengkaji secara secara apa istilahnya pendekatan pendekatan hadis maupun pendekatan Al-Quran terkait dengan bunga tapi sepanjang saya menganalisa dari Graham & Bank ini itu bunganya sangat rendah sekali sangat saya lupa dimana saya taruh anunya bunga itu sangat rendah sekali dan kalau kita bandingkan dengan yang lain hampir hampir kita pastikan tidak ada bunganya hampir kita pastikan tidak ada bunganya karena memang sistem yang dimainkan itu adalah sistem untuk mendulang usaha-usaha yang dimiliki oleh nasabah-nasabah yang ada untuk mendulang ataupun supaya proses perkembangan usaha-usaha yang dimiliki oleh nasabah ini ini berkembang pada prinsipnya seperti itu kalau saya lihat kalau kaya kalau kita menghubungkan dengan perbankan sekarang itu adalah kaya perbankan syariah ya kan sistem ada bagi hasil ya tapi kalau masalah ini bunga ini kalau masalah haram dan tidaknya saya belum temukan ya secara real terkait dengan bagaimana bunga-bunga dalam hukum perbankan German Bank ini ya mungkin ada dari Pak Mario bisa membantu saya untuk untuk memberikan memberikan pencerahan terkait dengan haram atau tidaknya bunga bank German Bank ini mungkin seperti itu dulu aduh ya terima kasih penjelasan dari Pak Sumitro dari pertanyaan Pak Sarifudin Pak Sumitro selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan Pak Agus dan Pak Riswandi karena mengenai waktu ya jadi kita batasi saja cukup 10 menit dalam waktu menjawab ya singkat kemudian akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Syukur memberikan masukan ataupun arahan terkait materi hari ini terima kasih silakan Pak Agus dan Pak Riswandi terima kasih Ibu Moderator Pak Mitro ada beberapa hal yang perlu mendapat penjelasan tambahan yang pertama itu konsep German Bank itu dia untuk masyarakat yang miskin di Bangladesh mungkin sama seperti bagaimana Dr. Lee dia punya konsep untuk pengetasan kemiskinan tetapi kemudian dia berkembang sampai pada masyarakat miskin tapi dia berkembang sampai pada Amerika dan Kanada apakah Amerika dan Kanada itu termasuk negara yang miskin masyarakat miskin itu awal menurut saya mungkin awalnya itu konsepnya itu untuk pengetasan kemiskinan di daerah Bangladesh tapi kemudian berkembang dia kemudian berkembang dan kemudian dia mencari profit pasti bagaimana mungkin dia tidak mencari profit lalu dia terus berkembang di hampir 144 negara atau seratus berapa negara seperti yang disampaikan oleh Pak Sumitro tadi mungkin ada referensi-referensi yang ada supaya bisa menjelaskan tentang bagaimana dia berkembang sampai pada Amerika Serikat dan Kanada juga di BISA karena saya melihat German Bank ini pada tahun 2016 saja dia punya keuntungan itu 204 juta dolar sangat luar biasa kalau begini maka saya bisa menyimpulkan bahwa ini sama dengan apa namanya kooperasi-kooperasi atau apa yang ada di Indonesia atau kredit union namanya CU kredit union biasanya kebanyakan usaha-usaha seperti ini orang kemudian bertopeng dibalik penyintasan kemiskinan tetapi kemudian dia berkembang secara perlahan-lahan dan sangat luar biasa perkembangannya sehingga pada tahun-tahun belakangan ini kemudian dia merambah sampai ke negara-negara yang kaya sekalipun seperti Amerika Serikat dan Kanada berarti telat bergeser konsep kemiskinannya dia terlibat kepada masyarakat masyarakat yang miskin itu sudah bergeser ke bukan lagi masyarakat miskin tapi sudah masuk ke wilayah bisnis sesungguhnya mungkin begitu ya saya Pak Mitro jadi sama seperti Pak Dr. Lee Dr. Lee pertanyaannya dari satu kapal kemudian sekarang sudah banyak kapal dari mana uangnya kalau ini sama dari usaha yang kecil urusan dengan ibu-ibu masyarakat yang miskin tapi kemudian sampai sekarang ini dia berkembang sampai 144 negara bahkan Amerika dan Kanada juga ada padahal Amerika dan Kanada bukan negara miskin berarti sudah terjadi desorientasi atau sudah mulai bergeser orientasi kemiskinannya sudah masuk ke orientasi apa namanya profit bisnis mungkin itu kalau memang salah saya mohon maaf Pak Sumitro mungkin Pak Sumitro punya punya apa ya punya referensi yang lebih terima kasih Pak Mitro terima kasih Pak Agus selamat Pak Reswandi baik terima kasih Ibu Ketua Bapak Doktor Syukur yang kami hormati dan teman-teman yang lain terhusus panelis Bang Sumitro yang hari ini yang luar biasa sangat menarik baik Bapak Ibu sekalian saya pikir menarik yang disampaikan oleh Pak Sumitro terkait Pak Muhammad Yunus melalui Grameen Bank atau Bank for the Poor atau Bank untuk orang miskin saya pikir saya singkat saja setelah tadi mendengarkan beberapa informasi dari Pak Sumitro saya langsung terlintas kenapa tidak asing bagi saya tentang konsep Grameen Bank ini ternyata setelah saya langsung kembali ke kampung halaman saya ternyata persis yang dilakukan oleh salah satu pada saat mungkin kita masih meningat salah satu program mandalan Pak SBY tapi saya tidak mau mengarahkan untuk mengingatkan atas jasa-jasanya Pak SBY pada 10 tahun yang lalu tapi setidaknya ada suatu produk yang saya pikir itu mungkin masih bisa kita telusuri di daerah kita masing-masing yaitu melalui program nasional pemberdayaan masyarakat yang salah satu programnya adalah dana bergulir saya pikir saya mengambil yang terjadi di kampung saya dan ini bisa menjadi gambaran sekilas terkait agreement bank dan ini juga bisa menjadi kira-kira menjadi prototipe nasional karena saya pikir ini suatu hal yang dilakukan oleh ex-PNPM yang hari ini masih eksis dan hanya dia ukuran satu kelurahan dan dia bisa mengelola dana sampai 4-5 miliar saya pikir itu dibungkus melalui konsep tadi yang mungkin yang disampaikan oleh Pak Sunitro terkait masalah modal sosial yaitu trust persamaannya yang pertama adalah memang dia menitibaratkan bukan dia berbasis individu tetapi berbasis kelompok kenapa harus berbasis kelompok karena sehingga dia disana bisa ada rasa tanggung jawab sosial yang tinggi ada solidaritas yang tinggi ada kohesi sosial yang tinggi sehingga terjadi integrasi sehingga mereka tidak serta-merta tidak serta-merta menggunakan dana yang tidak yang harus produktif dan memang salah satu celanya disitu karena penggunaan dananya sebagian besar masih kerana konsumtif bukan yang keproduktif namun sampai hari ini masih normal-normal saja walaupun yang tadi yang disampaikan oleh Pak Sunitro 99% itu tidak terjadi ketidakseimbangan atau tapi saya pikir itu masih harus ditelusuri lebih mendalam bahwa yang namanya program program dana seperti ini mau tidak mau pasti dia ada margin errornya sekian persen sehingga dia harus memiliki dia harus presisinya pasti dia selalu tidak murni sampai di angka 99% itu yang pertama yang kedua adalah terkait masalah ini saya pikir orientasi dari Gremen Bank ini mungkin dia berorientasi ke sosial orientasi dan mungkin dia juga bergerak ke profit orientasi seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Agus untuk mengembangkan dia punya saya bisnis maka tidak mau tidak mau dia juga harus ke profit orientasi walaupun pada dasarnya dia ke sosial orientasi namun dugaan saya Gremen Bank ini setidaknya bisa menjadi suatu lembaga filantropi filantropi di dalam artian bahwa ya tentu hari ini banyak komunitas-komunitas banyak individu yang bergerak di bidang kemanusiaan namun di satu sisi mereka belum mempunyai struktur di dalamnya sehingga Gremen Bank ini bisa dijadikan sebagai suatu alat untuk menopang dia punya kinerja sehingga mau tidak mau bisa saja Gremen Bank ini disamping dia sebagai suatu lembaga usaha dia juga bisa menerima sumbangsi atau donatur dari pihak-pihak yang membutuhkan kemudian yang terakhir adalah terkait masalah konsep kemiskinan inilah yang menjadi auto-kritik bagi kita semua bahwa setiap program baik itu terkait masalah pemberdayaan dan seterusnya pada dasarnya ya semua bisa dilaksanakan khusus di negara kita di daerah kita di provinsi kita di kabupaten kita persoalannya adalah apakah leading sector atau pihak yang memiliki otoritas tertentu itu mau mau menjalankan saya pikir ini bisa juga menjadi bahan evaluasi bagi misalnya lembaga keuangan yang banyak di sekitar kita ya namun di sisi lain dia lebih ke profit orientasi tapi ini juga adalah persoalannya apakah para otoritas ini mau atau tidak untuk ceritanya bagian dari pengentasan kemiskinan tentu dia sudah memiliki role model yang jelas tetapi ya pelaksanaannya apakah itu sudah berjalan dengan relevan atau hanya dijalankan hanya dikapitalisasi bagi untuk kepentingan sekolompok orang atau kelompok tertentu saya bisa mengambil contoh konkret dari misalnya PNPM XPMPM Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat kalau ini bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya tentu dia akan memberikan impact yang sangat luar biasa contoh kecil di daerah saya itu setidaknya sangat menolong kurang lebih dua ratusan kelompok 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 mikro di dalam Pemberdayaan Masyarakat dan itu terbukti setelah saya cari informasi ternyata luar biasa dia punya dana yang telah bergulip di tengah masyarakat walaupun itu sebagian besar ada yang macet tetapi ada yang macet tetapi itu ditutupi dengan kelompok yang dia secara rutin secara rutin mengembalikan dana tersebut sesuai waktu yang telah ditentukan saya pikir itu Pak Bapak Dr. Sukur dan teman-teman Pak Sumitur yang sempat saya sampaikan sebagai untuk melengkapi apa yang telah disampaikan oleh Pak Sumitro dan teman-teman yang lain mungkin sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tapi Ibu Moderator saya kembalikan ya silakan Pak Sumitro untuk menjawab yang waktu 5 menit karena waktu dan nanti dilanjutkan oleh Pak Sukur terima kasih oke oke terima kasih kedua penanya Pak Bang Agus sama Bang Riz Rizwandi ya kalau Bang Agus ini bagaimana misalkan bisa berkembang ketika misalkan dari yang pertamanya kan dia segmennya adalah kaum miskin dan perempuan sementara kalau kita melihat bagaimana perkembangan perkembangan Graham Bank ini ya sudah masuk pada negara-negara maju ya oke kalau kita melihat beberapa apa apa literatur juga yang ada ya bahwa Graham Bank ini memang kalau kita lihat sekarang ya ini sudah masuk pada negara-negara maju ya kan tapi nawai itu awalnya ataupun niat awal dari terbentuknya kredit mikro ataupun yang beralih pada Graham Bank ini adalah untuk kaum miskin ya untuk kaum miskin ya tapi bukan berarti dia menutup diri untuk ya untuk orang-orang yang kaya setelah perkembangan tapi tahap perkembangan awalnya itu tidak itu dikhususkan pada kaum miskin ya karena orang-orang kaya juga pada saat karena karena memang awalnya ini adalah diperuntukkan oleh kaum miskin sehingga gak ada ruang untuk orang-orang kaya karena memang mungkin dari segi dari segi dana yang ada juga di Graham Bank ini masih terbatas tapi setelah berkembang karena banyak dana-dana sosial dana-dana donor donor dari berbagai macam lembaga kemudian dana yang diberikan oleh pemerintah setempat itu sudah ada dan dia melebarkan sayapnya dan ada konsep yang diberikan oleh Muhammad Yunus ini dalam literatur yang lain yang saya ambil bahwa kisah Graham & Bank ini adalah contoh nyata bahwa negara berkembang tidak selalu menyerap ilmu dan inovasi dari negara maju tetapi negara berkembang juga bisa membantu negara maju melalui inovasinya ini merupakan statement yang luar biasa menurut saya sehingga kalau kita menghubungkan dengan perkembangan Graham & Bank sekarang yang sudah masuk pada beberapa puluhan negara dan terdiri beberapa ratusan caban dan lain sebagainya ini merupakan ide bahwa tidak selamanya ide-ide yang berasal dari negara maju itu kita paksakan untuk umretas kemiskinan di negara-negara yang berkembang tetapi ide-ide dari negara berkembang ini kita bisa memberikan untuk kemajuan tapi negara berkembang juga bisa membantu negara maju melalui inovasinya ini membuktikan bahwa pemikiran Graham & Bank ini pemikiran Muhammad Yunus ini sudah membuktikan membuktikan bahwa memang kalau kita melihat dari perkembangannya memang Graham & Bank ini kalau kita lihat sekarang kalau dulu segmennya itu hanya untuk masyarakat miskin dan diperoritaskan pada perempuan tapi sekarang mungkin sudah sudah berbeda lagi tetapi tetap memperoritaskan kaum miskin itu karena memang yang dibangun itu adalah sistemnya tapi tidak menutup kemungkinan dengan perkembangan sekarang karena sudah banyak dana-dana dono dan lain sebagainya mungkin sudah sudah ke arah sudah bisa diakses oleh orang-orang kaya dan lain sebagainya tapi itu hanya sekedar sebatas pengetahuan saya saya belum sampai menelusuri sampai ke tingkat bagaimana perkembangan terkininya tapi yang yang jelas itu yang jelasnya itu kalau kita melihat dari literatur yang lain juga bahwa sebagai gambaran di saat pemerintah Bangladesh menggulirkan program kredit mikro dengan suku bunga tetap 11% tapi Grameen Bank dengan suku bunga 0% ini menunjukkan bahwa memang konsisten terhadap ide awalnya ini tetap tetapi tidak menutup mungkinan dengan perkembangan yang ada tetap membuka ruang untuk orang-orang yang kaya dan lain sebagainya mungkin itu saja kalau Bang Rismandi ini hanya untuk melengkapi dari apa yang saya sudah sampaikan dan terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk melengkapi berbagai macam saran dan masukan dan pertanyaan dan saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator ya terima kasih Pak Sumitro atas penjelasannya hari ini terkait kejuang pemberantah kemiskinan melalui keuangan mikro di German Bank terima kasih partisipasi Bapak Ibu dan selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Pak Dr. Mama Syukur untuk memberikan masukan atau arahan terkait materi penjelasan dari Pak Sumitro silakan Pak terima kasih Ibu Moderator saya kira luar biasa pemahaman Pak Sumitro dan kompleks kaitan tokoh Mama Yunus dengan aktivitas streaming bank jadi betul bahwa kelompok sasaran dari M Yunus adalah kelompok terdalam yang mengalami proses kemiskinan Komprom Pambang Lades boleh dikatakan sebagai kelompok subalteran kelompok yang mengalami kemiskinan terdalam kemiskinan berlapis-lapis kalau kita menggunakan perspektif poskolonial dia adalah kelompok subalteran miskin dia berasal dari keluarga miskin tapi miskin lagi biasanya dikasih uang untuk masak sayur kenapa sayurnya seperti ini gimana lagi uangnya uang sedikit gimana masak sayur yang enak paling menderita perempuan itu di keluarga yang menderita kelompok terdalam dari kemiskinan itu adalah komprom ini yang disasar oleh Yunus dan dia juga melihat bahwa ada persoalan ketidakadilan gender dalam sistem penyaluran kredit perbankan yang terjadi di Bangladesh dimana hanya sekitar satu persen dari peminjam peminjam yang ada dari bank itu adalah komperempuan sisanya adalah komperempuan laki barangkan 99% kredit yang dikelontorkan oleh bank konvensional yang ada di bank di laki mengarah kepada laki laki ini juga sangat terkait dengan sistem dimana segala sesuatunya ditarik dari laki laki sehingga kelompok-kelompok yang bisa meminjam di bank adalah kelompok laki laki Yunus membaca betul kondisi ini padahal kalau dia termati kondisi perempuan mereka sangat aktif dikampung aktif menghasilkan uang menghasilkan barang-barang tertentu yang punya nilai jual ekonomi nanti sudah diceritakan Pak Sumitur diajaklah mahasiswa ditutup ke desa untuk mengidentifikasi merasakan identifikasi mereka ada pekerjaannya dia buat rajutan-rajutan dari bambu dan segala macam punya nilai ekonomis tapi untuk pengembangan usahanya itu dia pinjang kepada rentini ditanyalah berapa pinjamannya berapa Pak Sumitur 40 dolar lebih ya untuk 40 orang sekitar 40 dolar lebih dikeluarkanlah uangnya si Yunus tentu tentu melalui sebelumnya tentu melalui pendekatan-pendekatan yang lama juga pendekatan-pendekatan yang lama untuk bisa meyakinkan keluarkanlah uangnya sekitar 27 dolar karena pinjamannya sekitar dari 40 orang perempuan yang ditemukan itu dibayarkan ke para renten terlepaslah kaum perempuan sudah mulai percaya dengan Yunus akan dianggap sebagai malaikat malaikat yang turun dari semiskinan Yunus pesawat 27 dolar saja ini saya sudah dianggap malaikat apalagi kalau banyak tetapi akhirnya diusahakan dalam kelompok yang banyak tapi ada hal lain juga yang menarik dari apa yang dilakukan oleh Yunus yaitu mereka membangun kelompok-kelompok kecil misalnya satu kelompok itu lima orang dan tidak boleh semuanya meminjam kepada Yunus pada sistem yang diciptakan oleh Yunus jadi hanya satu orang yang berhak meminjam kepada lembaga penyaluran yang dilakukan oleh Yunus nanti misalnya selesai pinjamannya ini si satu orang ini baru yang lain lagi bisa pinjam semacam dana bergulir dan ini yang diadopsi PNPM ini diadopsi konsep Yunus ini diadopsi PNPM disini terbangun juga di dalam kan dia di masyarakat pedesan itu Yunus sangat membaca sekali adanya modal sosial yang bekerja modal sosial yang bekerja bahwa ada sikap guyut diantara masyarakat pedesan itu sikap kegotong satu sama lain dan trust diantara mereka itu sangat tinggi kepercayaan diantara masyarakat itu sangat tinggi sehingga di kita satu sistem tunggang apa tunggang renteng artinya jika misalnya Nisma meminjam pada saya yang lima empat orang anggotanya itu tidak boleh pinjam sebelum Nisma lunas kalau Nisma tidak bisa melunasi yang lain juga harus kenal yang lain juga ini harus bantu Nisma untuk melunasi utangnya jadi Nisma ini dikontrol oleh empat orang supaya kita dapat bantuan ini yang membuat berkelindang jadi kontrol dan selalu ada pertemuan selalu ada pertemuan dari kelompok-kelompok ini dari lima orang ini untuk membicarakan mengenai usaha-usaha mereka yang senantiasa didorong Nisma lunasih cepat utang supaya kita lagi pakai itu uang kalau tidak kalau lunasih kita yang kita juga yang tangguh masa kita yang tangguh sama baru bukan kita yang pinjam di masyarakat desa di masyarakat desa gosip-gosip seperti itu menjadi alat kontrol dalam melakukan tindakan-tindakan dan malu mereka malu mereka misalnya dibombe iris gara-gara pinjamannya tidak dilunasi oleh anggota kelompok bagi 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 sebuah kematian sebuah kematian jika anggota anggota kelompoknya ini tidak lagi mempeduli dengan dia karena tidak melunasi utang itu sangat menakutkan bagi misalnya seperti itu kenapa karena kehidupannya memang saling tergantung satu sama lain saling sikat buyu sikat peduli itu sangat penting sebagai bagian dari kelangsungan hidup mereka dan ini dipotret betul si Yunus dalam mengembangkan usahanya dalam mengembangkan programnya untuk membantu masyarakat desa dia menjadikan juga gosip-gosip yang ada dengan desa sebagai kontrol dan membangun lima kelompok satu saja yang boleh dengan sistem tunggang renteng tunggang renteng itu luar biasa kontrolnya teman-teman yang empat yang tidak pinjam itu dalam pengembangan usaha Yunus selanjutnya memang dia mengalami perluasan usahanya sampai beberapa negara tetapi fokus Grameen Bank tetap pada kelompok-kelompok masyarakat miskin jadi meskipun telah melakukan akumulasi kapital tapi akumulasi kapital yang terjadi itu buah atau efek dari aktivitas empowerment yang mereka lakukan aktivitas pemberdayaan yang mereka lakukan dan mungkin secara agama ini bukan persoalan tidak terkategorisasi sebagai sesuatu yang haram karena ada sistem mudara yang dibangun sistem bagi hasil yang dibangun bukan sistem yang seperti terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih